mobilnya kayak gini dan ini Mazda RX7 tapi dijadiin polis car teman-teman ya tapi memang memang ada aslinya Halo baik lagi bersama gue KevKev di Mikar Therapy dan sekarang di depan kalian sudah ada Tomika Tomika lama teman-teman ya yang dikeluarkan di Tomi biru teman-teman ini adalah Mazda RX7 patrocar ya dan ini zaman dulu di cari-cari orang sih ya tetapi nggak tahu sekarang ya teman-teman ya dan sekarang pun juga sudah sudah lumayan langka teman-teman karena memang produk ini sudah tidak keluar lagi dan sudah diskontinue itu udah lama banget ya teman-teman ya kalau nggak salah sih ini keluar juga di Tomi merah kalau nggak salah dan ini ST2002 ya yang versi Tomi biru dikeluarkannya di ST2002 teman-teman made in China ya ini dia teman-teman made in China mobilnya kayak apa Om mobilnya kayak gini ya mobilnya kayak gini nih sebentar gua keluarin dulu waduh ini debuan banget nih mobilnya nih harus gue polis lagi sebenarnya ya nah ini dia mobilnya kayak gini teman-teman mobilnya kayak gini dan ini Mazda RX7 tapi dijadiin polis car teman-teman ya tapi memang memang ada aslinya teman-teman ya memang ada aslinya jadi tidak hanya di Tomikanya saja ada aslinya ya tetapi ini dia tidak ada tulisan-tulisannya biasanya dia dapat stiker ya kalau misalnya kita lihat ada stiker apa nggak ya oke langsung aja gua akan mulai kita akan lihat ya siapa tahu kalian tertarik dengan Tomika Tomika lama teman-teman bagian depan seperti biasa ya kalau Tomika Tomika zaman dulu tidak ada lampu yang lampu plastik segala macam gitu-gitu ya dia pun juga ini lampu tertutupnya harusnya pop up lampunya teman-teman tapi ini tertutup ya shield semuanya dan ini seperti biasa kalau misalnya polisi Jepang itu dia warnanya hitam dan putih teman-teman ya kalian sudah tahu lah ya hitam dan putih dan disini cukup oke desainnya detailnya cukup lumayan oke ya teman-teman ya detailnya cukup lumayan oke dan kemudian juga di bagian sini juga grillnya ada bolong-bolongnya teman-teman ya cukup lumayan bagus ya dan ini besi semua teman-teman dari ujung sini ya ini menyatu dengan besi ya jadi tidak terpisah nih ya ini besi juga nih bagian sini dan kemudian mari kita sampingnya teman-teman sampingnya seperti ini ya dia terbelah menjadi dua hitam dan putih karena memang polisi Jepang ya hitam dan putih teman-teman hitam dan putih dan ini disini lakukannya sudah cukup oke tapi ini tidak ada spionnya ya karena memang versi Tomika regular teman-teman sini tidak ada spionnya dan disini tempat pengisian bahan bakar ya polos-polos seperti ini saja dan kemudian di bagian belakang sini juga sudah cukup detail tetapi tidak ada logo-logonya teman-teman tidak ada logo-logonya sama sekali ya sekarang kalian tahu ya kalau Tomika Tomika regular kayak gitu zaman sekarang teman-teman zaman sekarang tuh biasanya tuh pakai dikol ya logo-logonya ya tapi kalau zaman dulu tuh masih polos-polos kayak gini aja nih teman-teman nggak ada yang ada logonya bisa kan teman-teman suka ada logonya Mazda gitu ya atau logonya Mazda teman-teman tapi ini sama sekali tidak ada ya nomor polisnya juga kosong gini polos tapi ini besi semua ya teman-teman ya dan kemudian di bagian sayapnya ini kalau zaman dulu bagian sayap sini nih masih nyambung dengan bodinya teman-teman jadi dia masih besi seperti ini ya cukup oke jadi nggak perlu takut patah paling cuma gompel doang kalau jatuh teman-teman ya atau ada chip doang kalau misalnya jatuh ya catnya ya dan itu bisa tambahkan warna putih jadi ini sayapnya besi ya sayapnya besi dan kemudian bagian samping kanannya ini seperti ini ya sama seperti bagian sebelah kiri teman-teman seperti ini dan kemudian di atasnya itu ada sirenanya ya tapi serenanya tuh segitiga kayak gini teman-teman ya berbentuk bumerang plastik tapi ya serenanya tuh plastik ya jadi bukan cat ataupun besi ya Oke itu dia dan ini Oke nya nih pintunya bisa dibuka teman-teman Nah itu dia panjang sekali pintunya ya hahaha setir kanan teman-teman seperti yang kalian lihat di sini ini setir kanan dan seperti biasa Tommy biru dashboardnya cuma gitu doang dia ada setirnya teman-teman tetapi tidak ada dashboardnya ya itulah zamannya Tommy biru teman-teman ya tapi kalau untuk interior cukup lumayan detail kalian bisa lihat disitu ada gas-gas kopling dan remnya teman-teman ya bagian bawahnya ya tuh dia ya cukup detail tapi saya enggak ada di dashboard ya teman-teman bagian sini bisa kalian lihat pesenalinya juga ada ya teman-teman ya ini dua ini sebenarnya ada empat-empat sih teman-teman ya tapi di belakangnya hanya dua pintu ya Oke seperti itu dan kemudian bagian depannya tidak ada apa-apa lagi Mari kita lihat bagian bannya bannya menggunakan ban versi biasa teman-teman versi standar Tomika ya tapi ini suspensinya main banget tuh ya suspensinya main banget teman-teman sepanjang kalian lihat di sini ya main banget suspensinya dan mari kita lihat bawahnya bawahnya disini bisa kalian lihat disini Tommy copyright 1999 Tommy nomor 94 teman-teman besenya dari nomor 94 teman-teman ya dah itu 94 tuh kalau masa Rx7 yang warna biru teman-teman dan ini sekaliannya 1 banding 59 masih Rx7 met in China nah biasanya plastik teman-teman itu dia dan stikernya kalau masalah ada ya kalau masalah sih dia dapet stiker nah ini dia tuh deh ya ini ada stikernya nih teman-teman kalau zaman dulu kayak gini teman-teman ya mungkin kalian yang baru masuk ke baru ngumpulin Tomika jaman dulu tuh kayak gini ya dia stikernya tuh plastik teman-teman ya jadi perbedaannya tuh yang kalau zaman-zamannya blackbox teman-teman jaman blackbox stikernya itu kertas ya kemudian berlanjut lagi ke zamannya Tommy merah Tommy merah itu enggak ada stikernya ya biasanya dia cuma polos-polos gitu doang dia enggak punya stiker tapi ada beberapa yang dikasih stiker juga tapi kalau Tommy biru kalau untuk polisi kayak gini dia dia dikasih stiker seperti ini teman-teman tapi ini enggak enggak ada yang gua pasang ya stikernya ya semua mobil polisi enggak ada yang gua pasang teman-teman stikernya jadi biarin dia seperti ini seperti originalnya teman-teman ya cakep ya kalau gue sih suka banget dengan mobil Masjari X7 dijadiin polisi kayak gini teman-teman keren soalnya ya keren banget ya apalagi kalau misalnya ada Tomika limited vintage-nya kalau nggak salah ada ya ya versi polisi ya dan ini versi yang Tomika regulernya teman-teman dan oke teman-teman gua kasih rating juga ya ini 9,2 teman-teman ya dari 10 ya oke dan thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you teman-teman musik